hanya dengan IC regulator ini teman-teman tidak akan beli lagi yang namanya baterai jam dinding jadi IC ini akan kita gunakan untuk menghidupkan jam dinding selama-lamanya seperti apa tutorialnya oke langsung saja kita buat teman-teman selain IC regulator ini teman-teman harus siapkan juga resistor dengan ukuran 560 ohm satu biji saja yang ukuran ini ya yang ukuran 150 ohm ini dan satu resistor lagi ukuran 100 ohm saja teman-teman jadi disini kita hanya membutuhkan dua buah resistor dengan ukuran yang berbeda dan satu buah IC LM317 ya teman-teman jadi sekarang kita mulai dulu dari pembahasan IC regulatornya teman-teman disini ada tiga kaki yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu kaki paling kanan ini untuk input tengah untuk output dan yang paling kiri kaki adjust ya teman-teman langkah selanjutnya disini kita mulai dari resistor juga kita tekuk aja seperti ini kira-kira teman-teman ya kenapa kok ditekuk seperti ini karena akan kita tempelkan disini teman-teman karena kita tidak menggunakan PCB untuk rangkaiannya jadi kita tempelkan aja seperti ini supaya lebih rapi dan ringkas ya teman-teman ya oke jadi seperti ini kira-kira nanti untuk pemasangannya teman-teman tinggal kita gabungkan ke kaki tengah dan kaki paling kiri ini aja ya kira-kira seperti ini lalu kita potong aja dulu ini supaya nggak terlalu panjang teman-teman ya nah jadi kira-kira seperti ini ini kita potong juga ini untuk kaki yang tengah ini teman-teman sekarang tinggal kita solder aja di bagian sini teman-teman ya dan jangan lupa untuk pemasangannya seperti ini ya dan seperti ini detailnya pemasangan resistornya di kaki IC regulatornya ya teman-teman selanjutnya untuk resistor yang kedua ini ukuran 100 ohm kita pasang di kaki adjuster disini teman-teman kita pasang di kaki paling kiri adjustnya ya sekarang kita solder aja disini teman-teman resistornya ini untuk jalur adjust dan kaki yang paling kanan ini untuk jalur input dan kaki tengah ini untuk jalur output teman-teman ya selanjutnya siapkan juga ini sepet suntikan teman-teman ini bekas cat ya nah disini kita akan potong dan kita sesuaikan tingginya dengan baterai tipe AA ini yang biasanya kita gunakan untuk mensupply jam dinding ini teman-teman kita ukur aja ini untuk panjangnya kira-kira segini ya disini sudah kita tandai sekarang tinggal kita potong aja teman-teman ya kita potong aja ini yang ada garisnya ini kita potong dan kita rapikan dulu teman-teman supaya nanti masuk pas ya masuknya itu pas ya jadi seperti ini nanti ini kita gunakan untuk baterainya teman-teman sekarang tinggal kita lubangi aja ini bagian sini teman-teman kita lubangi menggunakan solder ya teman-teman kecil aja untuk lubangnya siapkan juga kabel serabut kecil saja seperti ini dua biji saja cukup lalu kita masukkan aja dari sini ya seperti ini ya teman-teman lalu disini kita siapkan juga ada baut kecil aja seperti ini ini bautnya kecil ya ya gak kecil amat ini sedangannya teman-teman ya nanti kita pasang di ujung sini namun sebelum kita pasang kita solder aja ke kabelnya ini teman-teman ya kita solder aja disini teman-teman seperti ini ya selanjutnya tinggal kita pasang aja di bagian ujung ini teman-teman ya seperti ini ya teman-teman sekarang tinggal ini kabel hitam ini disini kita ambil untuk ini karetnya ini ya karet dari sepet ini ini kita ambil aja dari sini ya tinggal congkel aja gampang banget ini nanti kita tempelkan dan kita masukkan dulu ini kabel yang warna hitam ini teman-teman ya kita tempelkan aja disini seperti ini teman-teman nah seperti ini ya untuk pemasangannya ini mudah banget kabel hitam kita solder lagi ke baut seperti ini teman-teman oke kita solder seperti ini kita rekatnya seperti ini ya seperti ini ya nah selanjutnya disini tinggal kita pasang aja disini teman-teman dan ini bisa menyesuaikan panjang pendeknya di rumah baterai jam dindingnya teman-teman sekarang bagian IC regulatornya ini kita pasangi kabel yang dari sepetnya tadi yang udah kita buat ya teman-teman ya ini kabelnya ini kabel warna merah dan hitam kita pasang di IC regulatornya ini dan ini untuk kaki yang merah atau jalur plus ini dipasang di tengah ini karena untuk jalur output ya teman-teman ya jangan sampai salah teman-teman untuk pemasangannya perhatikan baik-baik disini ya ini untuk jalur output yang plus di tengah dan kaki atau kabel yang hitam kita pasang di adjustnya disini di resistornya ini teman-teman kita pasang aja disini seperti ini nah seperti ini ya untuk skemanya ini gampang banget teman-teman tinggal praktekkan aja sendiri di rumah teman-teman siapkan juga kabel USB seperti ini yang udah nggak kepake sisakan dua kabel yang warna ini hitam minus dan yang warna merah plus ya kita sisakan dua kabel seperti ini sekarang dua kabel ini kita pasang di regulatornya teman-teman ya kita pasang aja disini perhatikan teman-teman disini untuk kabel hitam kita pasang juga di resistornya kaki resistor ini ya teman-teman kita solder aja disini seperti ini untuk skemanya teman-teman ini yang merah nyambung di kaki kanan ya sekarang tinggal kita potong aja kira-kira segini ya ini supaya lebih rapi teman-teman seperti ini ya teman-teman silakan teman-teman perhatikan lagi disini untuk jalur-jalurnya jangan sampai salah dan sekarang tinggal kita tes aja untuk tegangan outputnya kita gunakan multitester selektornya kita arahkan ke 20V untuk mengetes tegangannya teman-teman ya dan disini teman-teman harus gunakan kepala charger seperti ini untuk mensupplynya teman-teman ya ini harus kita gunakan kepala charger nah sekarang tinggal kita tancapkan aja teman-teman oke sekarang kita tes ya kita tes ini harus sesuai yang kita inginkan untuk tegangan outputnya teman-teman kita tancapkan aja kabel propnya di kanan-kiri ya ini tegangannya harus 1,5V teman-teman gak boleh lebih dari itu ya atau gak boleh kurang dari itu harus 1,5V oh ini kabel propnya ini terbalik nah sekarang teman-teman perhatikan disini ya ini tegangannya sudah stabil di angka 1,5V dan ini bagus banget untuk mensupply jam dinding teman-teman ya nah ini bagus banget tegangannya stabil ya teman-teman ya untuk tegangannya jangan sampai lebih dari 1,5V ya teman-teman ya kita tes lagi dan ini masih stabil di angka 1,5V ini bagus banget dan keren banget teman-teman jadi teman-teman tidak akan beli lagi yang namanya baterai jam dinding selama-lamanya ya baik teman-teman ini sudah yakin dan sudah stabil banget di angka 1,5V untuk tegangannya sekarang tinggal kita pasang aja ini ya ini kita pasang aja di jam dindingnya teman-teman nah disini jam dinding ini teman-teman perhatikan ini masih menyala ya untuk jarum yang warna merahnya ini masih menyala karena ini masih disupply menggunakan baterai tipe AA 1,5V ini teman-teman ya nah ini sekarang kita ambil aja ini baterainya dan kita lihat disini ada tulisan 1,5V ya teman-teman ya jadi teman-teman tidak boleh menghidupkan baterai menghidupkan jam dinding ini menggunakan daya di atas 1,5V nah jadi sekarang tinggal kita pasang aja disini ini teman-teman ini pemasangannya jangan sampai terbalik ya sekali lagi untuk pemasangannya jangan sampai terbalik teman-teman antara disini yang kabel merah ini kutub positif dan yang hitam ini kutub negatif dan di mesinnya pun disini sudah ada tandanya ya nah disini ada kutub negatif dan disebelah sini ada kutub positif teman-teman sekarang tinggal kita pasangkan aja disini dan ini pas banget teman-teman tidak longgar ya untuk IC regulatornya ini bisa ditempelkan disebelah sini ataupun disebelah sini tergantung teman-teman ya mau ditempelkan disini atau dimana aja tinggal teman-teman ringkas aja nah disini untuk IC nya ini teman-teman tidak memerlukan head sink untuk meredam panas karena ini frekuensi panasnya ini kecil banget sekarang tinggal kita tancapkan aja di kepala charger atau kepala adapter ini ya tinggal kita tancapkan saja di listrik 220V teman-teman tancapkan aja disini dan kita lihat teman-teman dan ini mantap ini berhasil teman-teman ya ini menyala atau berjalan untuk jarumnya nah seperti ini ya teman-teman ya ini keren banget ini berhasil hanya dengan IC regulator ini teman-teman tidak perlu lagi beli yang namanya ini dia ini baterai jam dinding tipe AA jadi teman-teman hanya menggunakan IC regulator ini dengan harga yang sangat murah sekali teman-teman bisa menghidupkan jam dinding selama-lamanya jadi disini teman-teman harus menurunkan dulu tegangannya ya teman-teman ya jadi jangan sampai tegangannya lebih dari 1,5V oke teman-teman sekian dulu tutorial kali ini lain waktu akan kita sambung kembali dengan tutorial yang bermanfaat lainnya selamat mencoba dan semoga berhasil terima kasih sampai jumpa di tutorial yang akan datang